Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Umi Kali ini Umi ingin berbagi resep memasak opor ayam Opor ayam ini bisa kita makan dengan lontong ataupun dengan nasi ya teman-teman Tips agar ayamnya tidak amis, ayamnya itu kita rebus dulu sebentar ya teman-teman Kita didihkan air, kita masukkan ayam, lalu setelah mendidih ayamnya kita angkat dan kita cuci kembali Insya Allah dijamin ayamnya tidak akan berbau amis Karena darah dan lendir-lendirnya sudah terbuang Dan untuk bumbu sudah ada tertera di layar ya dan juga nanti ada di description box Pertama-tama ayamnya itu kita goreng dulu ya teman-teman dengan minyak yang sedikit Gorengnya cuma sebentar hanya untuk merubah warna ayam Terima kasih telah menonton! Kemudian kita tumis bumbu dengan minyak bekas gorengan ayam tadi ya teman-teman Kita tumis bumbunya dengan wangi hingga bau langunya itu hilang Tandanya akan keluar minyak pada bumbu tersebut yang lebih banyak Pada saat menggoreng bumbu kita juga masukkan daun-daun salam, serai, dan daun jeruk serta daun kunyit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu kita tambahkan biji pala yang kita parut ke dalam bumbu tumisan Kemudian kita masak bumbu hingga benar-benar berbau wangi dan tidak ada lagi bau langu Itu tandanya bahwa bumbunya itu sudah matang Setelah matang kita masukkan ayam dan kita ungkep sebentar ya teman-teman Dan kita aduk-aduk dengan api yang kecil Jadi bumbunya itu tidak gosong Terima kasih telah menonton! Setelah kita ungkep Lalu kita masukkan santan encer ya teman-teman Nah setelah kita memasukkan santan encer ini Opor ayam ini selalu diaduk ya agar santannya tidak pecah sampai mendidih Karena kalau santannya pecah rasanya tidak enak dan bentuknya juga tidak akan kelihatan cantik Terima kasih telah menonton! Setelah ayam empuk itu tandanya sudah matang Lalu yang terakhir kita masukkan santan kental dan kita masukkan juga garam Kita aduk terus ya teman-teman sampai santannya itu mendidih Nah setelah santannya itu tandanya opornya sudah matang Karena kita sudah masukkan santan kental Opor ayam ini bisa kita makan dengan lontong dan ditaburi dengan bawang goreng Atau bisa kita makan juga dengan nasi ya teman-teman Demikianlah resep opor ayam kampung dari Umi Semoga teman-teman bisa mencoba membuatnya Selamat menonton dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum